Hai cari yang dekat-dekat mandi angin saja teman-teman nah seperti ini wah buahnya besar-besar waduh mantap banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya tentunya dengan saya di Jamal Hadi wa ta'ala saat ini saya berada di wilayah mandi angin teman-teman jadi kita dari arah mandi angin ya ini kita sudah sampai ke jalan Pangeran Muhammad Nur ya kalau nggak salah teman-teman ini kalau ke kanan ke riam kanan kita ambil nih ya seperti kiri ya menuju ke Simpang 4 Banjarbaru teman-teman kita bikin vlog sebentar ya memperlihatkan suasana di sini teman-teman miramai ini warna hari ini hari dunggu teman-teman nah ini terlihat di sini banyak durian dijual di sini teman-teman teman-teman ada banyak buah durian ini kayaknya musim tapi musimnya sudah hampir berhenti selesai teman-teman musim durian di sini tapi masih banyak terlihat yang jual buah durian seperti ini teman-teman untuk harga bervariasi ya itu perkiraannya sekitar dari mulai dari 10ribuan teman-teman nah ini buah apa tuh ya cempedak ya itu banyak juga jual di sini teman-teman karena di sini daerah perbukitan atau gunungan teman-teman nah jalannya seperti ini turun naik bukitnya ada jual doran lagi ini di sini teman-teman itu besar tuh buahnya ini teman-teman buah duriannya besar tuh kayaknya harganya dari yang besar itu mulai dari 30ribuan ya kita kebetulan nggak pernah beli di sini teman-teman karena di sini ada teman ya temannya teman sih sebenarnya yang juga punya pohon durian jadi kalau mau durian di sini kita datang kesana saja teman-teman jadi harganya enggak yang dijual di sini enggak tahu ya itu ada lagi tuh numpuk tuh banyak teman-teman durian di sini nah ini mantap teman-teman kalau mau sindurian kesini saja ya jalan-jalan ya untuk wilayah kota Banjarmasin Mertapura Banjarbaru dan sekitarnya wah ini banyak banget jadi kalau dari di arah kota Banjarmasin masuk Simpang Ampet Banjarbaru menuju Sungai Ulin ya jalan Sungai Ulin ini juga yang keriam kanan nah nanti ketemu di sini deh ya cari yang dekat-dekat mandi angin saja teman-teman nah seperti ini nih buahnya besar-besar tuh waduh mantap banget ini ada SMN SMN1 satu karang intan di sebelah kiri kita ya nah ini teman-teman durian lagi nih mantep nih kayaknya nih setelah ini masih mungkin satu bulan ini masih ada durian dari sini tuh banyak banget tuh sebelah sana demi ini pakai mobil nih teman-teman nih mantap yang hobi makan durian saya enggak ya bukan nggak hobi teman-teman cuma takut makan durian karena sudah tensinya sudah tinggi ini nggak berani nih teman-teman makan teman-teman durian ya banyak sini tuh waduh jadi kayaknya bener-bener manusia durian nih disini ini coba lihatnya teman-teman itu banyak banget tuh teman-teman duriannya di pinggir jalan nih cuaca sedikit gerimis dan dan tidak turun hujan ya kita coba lebih cepat sedikit aja ya nah itu tuh bahaya tuh wah ini titik-titik air sudah ada di mana nih di helm ini ini terpaksa deh ya kameranya saya seka dulu ini tuh teman-teman sebentar nih setelah tikungannya takutnya ada air di kangara ya nanti mengganggu tapi kayaknya bener-bener titik hujannya kita cek di sepian aja dulu ada tuh bener-bener ada titik air ini ada spju di sebelah kanan kita nah ini bukitnya tipungan lagi hati-hati ya nah jadi arah yang sebaliknya dari kita ini menuju ke riam kanan disana banyak tempat wisata teman-teman bisa ke mandi angin tahuras hutan adam ya bisa ke kiram bisa ke bukit batu bisa juga ke murung batu labah ya jadi banyak destinasi wisatanya kesana ya ke danau Tamiang juga ya jadi ke arah sebaliknya ini makanya ini disini teman-teman rame ya mungkin rame-rame yang berwisata juga untuk wilayahnya sini cuma sampai ke riam kanan saja teman-teman jalannya cuma sampai ke riam kanan ya nggak nembus-nembus ke daerah mana lagi ya bentar lagi kemudahan tidak turun ujian ini saya cek kamera dulu teman-teman apakah masih ada itu ya percikan air nggak ada tuh kayaknya ya aman yang dan dahan sih nah itu di belakang kita terlihat pemandangannya indah ya jadi pionya kalau menuju ke arah riam kanan sana bagus teman-teman beda dengan pulang ini ya tapi tapi tadi berangkatnya nggak sempat karena kita rombongan banyak singgahnya juga teman-teman jadi nggak ngeplok sekalian ya ini kita sudah tujuan pulang ini kita coba duluan nih sambil menanjak teman-teman Alhamdulillah cuacanya kesini panas tidak selamat menikmati selamat menikmati kota banjarbaru nah mungkin sampai disini dulu teman-teman videonya mohon maaf tersegal kekurangan teman-teman sampai bertemu lagi ya di video yang akan datang saya akhiri ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati